musik 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 ini langsung hidup saja kan ok oh aku takutnya agak gede oh yang kiri gak mau ya ok guys kali ini bertemu lagi bersama gua juangan anda semua pada video vlog kali ini gua bakal vlog mempergunakan roxy roxy guys yang kalian tunggu-tunggu wow wow jadi kan waktu itu gua sempat nyobain eh karak seman gua yang sistemnya belum atau masih belum tanpa kunci lah misalnya jadi sekarang gua sempatin pakai aerox teman gua yang sudah giles guys ya jadi di aerox ini banyak kelebihannya guys ya sudah BS yang pertama kelebihan dari aerox teman gua ya sebelumnya gua pernah review yang kedua dia udah eh smart system atau bisa dibilang kayak di vario ISS nya ini dia smart system nya ABS smart system habis itu kiles nah kalau teman gua waktu kemana ini kan pakai kunci nah ini udah sistemnya kiles wapak gimana sih matanya pak iya sangat nah kayak gitu guys jadi di aerox ini udah tenaganya juga ada 155 cc tapi besar dari tenaga enet nah larinya pun enak guys jadi kalau kita lagi pakai aerox nih rasanya feel nya untuk sporty nya tuh dapet guys wah nah nah cuman aerox teman gua nih yang punya nya made yang gua pinjam dia udah melakukan beberapa perubahan cuman untuk sektor-sektor mesin sih masih original guys biar kalian tahu ini mesin aerox masih original cuman dia ngembang beberapa sektor aja kayak mungkin shock nya diganti dengan ktc nanti bakal gua liatin lebih jelas lagi kayak gimana habis itu oh siap wah macem ya disini macet guys itu ya jembatan oke kita lanjut ya guys dari sisi sisa udah diganti dengan ktc abis itu hand grip juga udah diganti hand grip nya jadi lebih serasa koko guys enak lah bisa untuk digunggang untuk gini abis itu windshield juga udah diganti windshield nya abis itu untuk spion nya juga udah diganti oke spion jalur oke spion nya udah diganti spion jalur oke spion nya udah diganti spion jalur tapi gua agak kurang suka kayak sama spion ini kenapa? karena feel kita saat berkendara jadi lebih sedikit guys jadi untuk ngeliat itu feel nya lebih sedikit ke belakang jadi kita ngeliat pengguna motor yang di belakang itu udah di lebih kurang pandangannya gitu handle rim juga udah diganti mungkin merek nya red it kalau gak salah nah untuk roda dari segiban juga udah lumayan gede ya guys lebih gede dari enak bahkan pgx pun juga kalah gitu untuk tenaga nya gua aku ya Erox memang NAS jadi kalau dipake harian gini gua ngerasanya ini Erox memang cocok untuk riding sih kalau harian sih oke oke juga cuman lebih cocok untuk riding sih mungkin lumada tempatnya agak kosong gitu gak bisa gua review nih wah waaah ekspas youtube bye kamu sedikit darah gatsumi guys jadi gue mau ngomong sesuatu sedikit nih guys kenapa gue agak jarang vlog banyak sih temen-temen mana song video baru gitu mohon maaf sih untuk sebelumnya gue kena juga sibuk kuliah jadi jarang sempat ngevlog gitu loh jadi gue gak sempat buat video baru gitu tapi gue nih usahain buat sempatin buat video-video baru gitu loh guys nah ini ada tempat nih gue betul-betul guys kita review aja air oksinya disini udah ada tempat bakal gue liatin yang mana aja nah yang tadi gue bilang oke nah ini yang diganti temen-temen gue handgripnya spion jalu ini bagian pengeriman oke guys lampunya udah ditambahin alis ya nah ini sistem pengerimannya udah ABS yang versi SS nya selanjutnya untuk bagian ini udah dirombak temen gue bagian sok nya udah pake KTC kanan-kiri habis itu lampu belakangnya udah diganti ini karbonan guys ini karbonan tambahan hazard dan ini spark bar juga udah dipotong guys bukan originalnya lagi ini udah diganti karbon dan sistemnya giles yang lain sih masih standar untuk Aerex ini Aerex nya masih standar tapi ini ditambahin winsel supaya lebih oke mungkin segitu dulu jadi gue bakal kalau ngake ini Aerex balik ke lanjut lagi nah kayaknya sih rating ini bermain main guys jadi kita bakal aseng aja balik mungkin segitu review gue tentang Aerex yang sebelumnya kita pake Aerex yang bukan giles sekarang kita pake yang versi giles nya oke mungkin segitu dia sih yang bakal gue percampein dengan Aerex cuman yang gue gak suka Aerex tuh ini nih ya desainnya mungkin lebih lonyong-lonyong di bagian sininya jadi rasanya kaki tuh kalau kebentur sakit guys coba lebih diperhalus lagi gitu buat yang mahal mungkin saran-sarannya gitu tapi feel untuk naik Aerex sampai merimu-merimu kayak bawa vario dipake di harian juga enak pake untuk kita riding santai juga nyaman gitu ya kayak motovlog-motovlog seperti haral jadi mungkin dia lebih free versi ke Aerex maupun si Jakarta Roads mereka kan pada-pada pake Aerex juga gitu untuk ya mereka performa vlog gitu cuman untuk performa ini Aerex bener-bener gue akui nyaman banget guys jadi sangat oke kalau dipake untuk riding jadi kalau jalan agar rusak itu gak terasa guys di Aerex ini kalau di vario wah kanal sekali guys pada Aerex itu sangat minim lah bisa dibilang juga untuk formanya sendiri gue suka karena tenaganya sesuai dengan rodanya juga rodanya kan besar banget guys selain itu juga nih Aerex roda ABS cuman gue sayangin kenapa sih Yamaha gak mau buat ini selain cakram belakang gitu loh kan lebih galak gitu kayak atau lebih ganteng lah istilahnya kayak NMAX itu kan depan belakang cakram gitu kenapa di belakangnya masih pake trumel gitu mungkin alasannya ya cuma Yamaha yang tau gitu untuk menghemat pengelaran mungkin tapi Aerex kalau pake cakram belakang mungkin lebih ganteng guys apalagi ini model-model kayak motor-motor sport gitu udah tinggal dicabut aja sportbar belakangnya udah kayak ninja keliatan dari belakang padahal tadi gue rencananya sih nge-vlog bareng temen temen gua guys cuman temen gua bilang gua pinjem ya Rx lo gitu cuman ya oke lah pake aja gitu ya wis gua pake gitu mampun sempat ya gua pinjem lah pake vlog yang karena ini juga versi gilas kan beda sama versi yang sebelumnya guys jadi gua pake pake aja gitu bener ada kesempatan dan kebetulannya Rx juga gua belum pernah review gitu loh ya memang sejira bapak aku pernah disalib pak ya 19.4 19.4 guys jadi sorry sorry gini gua review Aerox s m e m selamat menikmati 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 selamat menikmati